Pesawat N250 adalah maha karya presiden ketiga Indonesia BJ Habibie. Dirintis sejak tahun 1986, N250 menjadi produk pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Inilah pesawat N250 maha karya almarhum presiden ketiga Indonesia BJ Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh sembilan tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995 saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kelima puluh tahun. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia. Salah satunya di Lebeau, Perancis, airshow tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatot Kaca menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Sayangnya, badai krisis moneter di tahun 1998 membuat produksi N250 mandek. Gatot Kaca pun dirumahkan dan dilarang terbang. Dan sejak saat itu, proyek nasional pesawat N250 tersisihkan dan terabaikan. Tak ingin mati sia-sia termakan usia. Bertempatan dengan 25 tahun usia N250 Gatot Kaca, pesawat saksi sejarah ini akhirnya dimuseumkan di Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Menjadi ironi, kado membanggakan bagi kemerdekaan Indonesia ke-50 tahun ini harus berakhir menjadi koleksi museum di hut kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Bersamanya, cita-cita dan sejarah Dirgantara Indonesia terabadikan. Tim Liputan E-News melaporkan.